Kekayaan yang hakiki bukanlah dari banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup. Kemudian peningkatan honorarium penyuluh agama agar berstandar UMP atau Kabupaten. Penyuluh agama non-PNS memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama dengan tugas untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan melalui pendekatan bahasa agama dengan menjalankan fungsinya secara optimal sebagai corong terdepan Kementerian Agama menjadi cerminan kinerja Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Penyuluh agama menjadi agen moderasi, penjaga moral, penjaga akidah, menjaga ahlak masyarakat, sehingga perannya sangat strategis. Namun dengan honorarium setiap bulan yang hanya 1 juta rupiah, tentu masih jauh untuk memenuhi kebutuhan, ditambah beban kerja yang menjadi tanggung jawab yang cukup banyak. Berkenaan dengan hal tersebut, saat ini Kementerian Agama melalui Dijen Bimas Islam mengupayakan pemenuhan honorarium tersebut dengan mengusulkan tambahan anggaran untuk penyuluh non-PNS agar berstandar upah mineral provinsi dan kabupaten kota dengan harapan kiprah kinerjanya akan terus dapat ditingkatkan demi terwujudnya capaian RPGM Nasional 2020-2024, khususnya program penguatan moderasi beragama.